hai 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 assalamualaikum temani aku yuk rutinitas pagi ini video aku kemarin ya belum pertama hari puasa dan anak aku tuh ngajak tidur lagi gitu lho pun setelah sholat subuh jadinya itu aku baru bangun itu agak siangan gitu punya kalau biasanya kan aku habis subuh itu kan bersih-bersih gitu punya tapi karena anaknya itu ngecek tidur lagi akhirnya aku kan ketiduran ya pun dan bangun-bangun itu rasanya kayak sakit kepala gitu loh pun apalagi aku nggak kebiasa ya kalau habis subuh itu aku tidur lagi makanya sekarang itu punya aku tuh sakit kepala enggak banget tuh lho pun jadinya itu mau jemur baju itu pun ya aku masih kayak ngumpulin kekuatan gitu pun karena kayaknya itu kerasa kayak keringatan adem panas gitu loh pun sama sakit kepala rasanya tuh nggak enak banget ya pun dan apalagi ya pun rumah aku kan juga belum aku bersihkan berantakan juga makanya itu kalau enggak aku kerjakan tuh kayaknya gimana gitu loh pun rumah udah berantakan cucian yang kotor itu kan apa ya bukan cucian kotor sih pun ya cucian bersih yang belum aku jemur itu juga banyak untuk yang di keranjang biru itu cucian aku yang kemarin aku cuci baju ya pun cuma karena kemarin itu kan mendung sama hujan terus gitu pun ya nggak ada panas-panasnya sama sekali jadi cucian aku yang kemarin itu masih dingin gitu loh pun kalau dibilang kering juga enggak dibilang basah juga enggak gitu loh pun kalau di tempat aku sih namanya anyap gitu punya mangkanya aku jemur lagi biar bener-bener kering ya pun kalau untuk gorden aku itu aku cuci tadi malam ya pun jadikan pikirku besoknya itu kan puasa ya pun kalau gorden itu aku cuci di mesin cuci rasanya kan sayang ya pun jarinya itu aku cuci manual ya pun untuk gordennya dan kemarin paginya kan udah aku rendem ya pun jadi malamnya itu tinggal nyuci nyuci aja karena aku udah ngebayangin gitu pun ya kalau puasa-puasa cuci gorden kayaknya agak berat gitu pun ya makanya malam-malam itu aku cuci aja dan mohon maaf ya pun kalau misalkan aku isi suaranya kedengeran suara sepeda motor karena rumahku deket jalan raya ya pun mungkin suaranya kedengeran sampai sini kalau misalkan kedengeran mohon maaf banget ya pun karena dari tadi tuh suara sepeda di wariwi ya pun jadi mohon maaf banget lanjut lagi ke videonya aku jemur-jemur dulu bajunya itu sampai selesai ya pun kalau udah tadi tuh untuk jemurannya tempat jemurannya itu aku benerin ya pun padahal tadi kan main celek gitu pun ya cuma enggak kerekam aja setelah selesai aku langsung aja ya pun ngelap-ngelap mejanya karena disini juga udah berantakan banget dapur aku dan untuk hari ini sepeda suami aku itu di dalamnya pun enggak aku keluarin juga karena enggak kepake juga ya pun suami tadi pagi berangkatnya itu pakai sepeda aku karena katanya biar enggak ribet aja ya enggak ngeluarin-ngeluarin sepeda dan karena sepeda suami aku kan enggak kepake gitu pun ya maksudnya bukan enggak kepake enggak dipakai gitu loh pun jadinya itu ya udah aku taruh di dalam aja cuma bikin dapur aku tuh tambah penuh aja ya pun apalagi sepeda dua-duanya itu kan enggak keluar karena ponakanku juga masuknya sore jadi enggak dipakai kalau ponakanku masuk sore itu pun ya biasanya kan dianterin karena anaknya sih katanya enggak berani pulang sendiri pulangnya kan setengah sembilan ya pun jadi udah malem enggak berani makanya untuk sepedanya itu semuanya di dalam ya pun kalau besok itu pun ya ke misalkan besok itu biar suami pakai sepedanya sendiri aja ya pun jadi biar dapur aku tuh enggak penuh karena kalau enggak dikeluarin kan penuh ya pun dapur aku tapi mau dikeluarin sepedanya tuh enggak dipakai ya udah akhirnya dan aku biarin aja penuh ya pun lanjut lagi aku lap-lap dulu ya pun mejanya tuh sampai bener-bener bersih untuk hari ini pun ya memang bener-bener enggak ada semua masakan gitu punya cuma tinggal di denger lagi aja yang aku keluarin ya pun memang enggak ada lokok yang lain karena kalau puasa itu pun ya aku masaknya itu cuma sedikit ya pun masak sedikit aja itu enggak habis ya pun kadang bisa sampai dipakai buat sahur juga ya pun jadinya itu aku masaknya enggak terlalu banyak ya pun apalagi untuk sahur pertama ini aku tuh enggak masak aku cuma bikin jepok telur sama sahurnya itu sama denger lagi aja ya pun jadi enggak ada lauk yang lainnya karena udah banyak lauk tau juga sih pun ya apalagi ya pun ada banyak atar-ataran juga gitu punya sampai ngelihat ayam itu punya ngelihat ayam goreng kayak ayam kebakar gitu punya kayaknya itu udah sampai melenggar udah bosen gitu punya tapi aku mau masak itu karena lauknya masih banyak jadi ya eh makan itu dulu ya pun tapi kalau untuk ayam-ayamnya itu aku bekuin ya pun jadi tadi pagi cuma sahur sama dinding ragi sama telur aja untuk ayamnya itu aku bekukan lebih freezer ya pun jadi kalau misalkan kayak udah enggak belenger gitu pun ya bisa dimasak kayak dibikin kayak jangan-jangan pedas gitu punya kalau di tempat aku atau bilangnya itu kuah santan pedas gitu lho pun karena udah bosen mau dimasak apa ya pun nanti bisa dicampur kayak tahu timpi gitu punya cuma nanti itu paling ya pun aku masaknya itu sekalian gitu punya aku bagi-bagi kalau udah dingin aku taruh di tempat-tempat kecil gitu pun ya dan aku bekuin apalagi ya pun kalau misalkan kayak hari puasa gitu di rumah aku ibu suami aku anakku yang kecil itu kan enggak pernah makan pedas ya pun jadinya itu ya yang makan pedas itu cuma aku sama anakku aja yang besar ya tapi kalau anakku yang besar itu nggak suka ya pun kalau puas-puas santan paling sukanya itu sambal geprek gitu punya pokoknya yang sambal-sambal itu anakku suka tapi kalau puas santan itu anaknya nggak mau ya pun jadikan yang makan cuma aku sendiri makanya nanti tuh kalau misalkan masa gitu punya kalau sekiranya agak kebanyakan nanti lebih baik itu aku bagi di tepak-tepak gitu punya baru kalau mau makan gitu pun dilelehin satu tepak kecil dan diangetin sebentar gitu punya jadi di rumah aku tuh kayak anti gitu punya kalau puasa-puasa kayak buka sama sahur makan yang pedas-pedas itu nggak mau ya suami aku tuh biasanya bisa makan sama sayur bening aja sama goreng tempi aja gitu punya kalau sahur tapi kalau aku sama anak yang besar itu nggak nggak bisa ya pun kalau nggak makan nggak ada sampelnya kalau aku tuh yang penting ada pedas-pedasnya aja sih pun ya walaupun keadaan puasa gitu punya aku tuh nggak selera kalau makanya nggak pedas-pedas ya pun makanya walaupun puasa ya pun aku tetep ya beli cabainya itu tetep banyak ya pun karena aku sama anak aku tuh suka banget yang namanya pedas dan lanjut lagi ya pun ke videonya tadi semua mejanya udah selesai selesai aku lap-lap dan kalau bunda-bunda salpok ya sama yang di pojok itu ada gelas ada bunganya tapi untuk gelasnya itu masih belum diisi pasir ya pun jadinya itu masih kosong masih belum aku sempetin ya dan bunda-bunda juga bisa lihat ya di sini tuh semuanya itu pada berantakan pada ditaruh di sepeda ya tadi ada baju suami aku ditaruh di sepeda aku taruh aja di mesin cuci dan tadi juga ada handuk-handuk juga gitu pun ya dijemur disini gitu loh pun ya udah aku taruh aja di tempatnya ya pun lanjut lagi aku sapu-sapu lantainya itu sampai bersih ya pun untuk sepedanya itu aku pindah-pindah ya pun kalau nyapu karena kalau sepedanya itu nggak digeser-geser itu kurang bersih gitu loh pun makanya aku geser-geser sama sekalian ya untuk pintunya itu aku buka jadi biar ada pergantian udara juga terus kan nyapunya itu langsung aku buang ke situ ya pun karena kan nggak ada sampah-sampahnya cuma kayak ada pasir-pasirnya aja gitu pun ya jadinya tuh aku buang di depan pintu aja ya pun lanjut lagi aku sapu-sapu lantainya itu sampai bersih ya pun untuk video aku ini tuh video aku hari Selasa ya pun dan di hari Selasa itu anak-anak aku masih libur ya pun jadi anak-anak libur itu hampir satu minggu maksudnya itu baru hari Jumat ya pun kalau untuk suami aku hari Selasa itu ada cuti bersama jadi cuma lembur sebentar ya pun dan sebentar lagi itu juga udah pulang ya pun apalagi karena aku bersih-bersihnya juga udah siang ya pun kalau hari libur gitu pun ya biasanya kalau lembur itu suami jam 9 udah pulang ya pun jadi kerjanya itu enggak begitu lama lanjut lagi aku lap-lap dulu ya pun untuk kulkasnya sama dispenser berasnya itu aku lap-lap jadi biar lebih bersih ya pun ternyata aku bersih-bersih belum selesai ya pun kata anak aku yang kecil suami aku tuh udah pulang ya pun padahal aku baru bersih-bersih ya pun tapi suami udah pulang jadi nantinya itu katanya sekalian aja gitu pun ya dibantuin apalagi aku juga bilang ya pun kalau badan aku tuh rasanya kayak enggak enak banget gitu pun ya enggak tahu efeknya itu efek apa ya pun karena biasanya tuh enggak pernah ya pun kalau misalkan dibilang dari puasanya itu kayaknya enggak mungkin ya pun karena biasanya tuh punya kalau enggak hari puasa itu aku baru makan itu biasanya sampai peduk gitu punya aku tuh jarang kayak sarapan-sarapan gitu pun aku tuh kadang kalau makan ya seingatnya aja gitu pun ya kadang kayak kerasa enggak lapar aja gitu loh pun makanya kalau untuk hari ini tuh apa yang bikin beden aku sakit kayak bikin sakit kepala itu aku juga enggak tahu ya pun lanjut lagi disini aku sabu-sabu dulu ya pun di kamar anak aku kalau untuk mijan-mijanya itu dilap ya sama anak aku aku juga dibantuin sama anak aku yang pertama jadi dilap-lap gitu pun ya kalau untuk kursinya tadi tuh udah ditata ya pun sama anak aku yang kecil katanya sih mau ikut bantuin gitu pun ya jadi udah ditata cuma digebas-gebas aja sama kakaknya tadi pun ya untuk mejanya ini aku lap-lap ya pun meja di lemari belanja bulanan aku karena disini juga udah penuh banget gitu pun ya jadinya itu aku taruh aja di lemari sama sekalian ya pun untuk mejanya itu aku lap-lap kalau untuk meja disini tuh di apa ya ditata sama anak aku cuma itu untuk bunganya itu gak taruh lagi di tempatnya ya pun jadinya ya udah aku taruh aja di tempatnya dan disini tuh juga ada snack gitu punya ada kue kacang kemarin tuh kalau nggak salah dikasih sama kakak aku ya pun dan tinggal dikit sekarang kemarin kan aku taruh toples biar nggak ayam juga sih pun ya untuk anak aku yang besar tadi katanya mau ngelap-ngelap meja yang di depan ya pun jadi untuk kan ibunya sama pembersih kacangnya tuh diambil aku yang melanjutin lagi ya pun aku yang sapu-sapu lantainya itu sampai bersih dan di dapur aku ya pun suami aku tuh udah ngepel-ngepel suami aku ngepelnya tuh dari atas dulu ya pun baru ke ruang makan dan langsung ke depan ya pun kalau untuk dapurnya itu ngepelnya tuh belakangan ya pun karena biasanya kan di dapur itu ada anjit-anyitnya gitu pun ya makanya tuh ngepelnya belakangan lanjut lagi disini aku ngebersihin kamar aku dulu ya pun aku sapu-sapu dan mohon maaf ya pun kalau misalkan kedengeran suara aku tuh kayak agak serak-serak gitu pun ya ini nggak tahu kayaknya badan aku kayak kurang fit gitu pun ya dari kemarin-kemarin jadi suaranya tuh kayak agak serak gitu pun ya jadi kalau misalkan kedengeran begitu serak mohon maaf banget ya pun lanjut lagi aku sapu-sapu ini sambil aku tata ya pun meja rias aku karena meja rias aku tuh juga udah berantakan ya pun semuanya itu disini kayaknya ditaruh aja gitu pun ya makanya semuanya itu pada berantakan gitu pun untuk koden aku karena koden aku yang warna hijau itu kan lagi aku cuci ya pun jadi aku pakai koden itu yang warna abu-abu cuman pakai koden yang warna abu-abu itu pun kodenya itu agak apa ya kependekan gitu loh pun kalau menurut aku cuma kalau warna hijau itu agak kepanjangan yang ini agak kependekan aku tuh beli lagi ya pun cuma yang warna abu-abu itu belinya tuh yang 225 gitu pun ya 225 cm kalau yang warna hijau itu dua setengah meter ya pun jadinya itu kayaknya apa ya menurut aku cuma beda dikit gitu pun ya ternyata kalau dipasang itu bedanya tuh jauh banget ya pun aku kira itu ya cukup bahan gitu loh pun tapi ternyata apa ya agak kepanjangan yang hijau yang ini agak kependekan jadi yaudahlah nggak papa nanti kayaknya yang hijau itu mau aku taruh di kamar lagi aja ya pun kalau untuk abu-abu nanti biar dipasang sama suami aku di ruang tengah ini ya pun karena kata suami yang abu-abu itu pantasnya dipasang di ruang tengah tapi kalau menurut aku ya pun karena di jendela aku kan warna hijau aku sih maunya itu di tengah itu warna hijau tapi kata suami warnanya abu-abu yaudah aku nurut-nurut aja ya pun jadi nanti itu dipasang warna abu-abu di tengah kalau hijaunya itu di kamar ya pun lanjut lagi aku sabu-sabu sampai benar-benar bersih ya pun sama sekalian sepedanya itu aku pindahin ya ya pun sepeda aku tuh masih belum dibenerin juga sama suami aku jadinya itu yang masih mangkrak itu punya masih belum bisa dipakai juga tadi untuk kamar ibu aku udah selesai ya pun aku sabu-sabu dan mohon maaf ya pun kalau misalkan aku ngisi suara kedengeran suara kayak dek-dek-dek gitu pun nggak tahu itu tetangga aku lagi ngapain ya pun jadi kalau misalkan kedengeran mohon maaf banget ya pun aku gitu pun ya hidupnya itu di desa gitu punya tapi sepeda-sepeda itu riwa riwi kayak kadang juga ada tetangga-tetangga nggak tahu lagi ngapain juga gitu punya kadang ada tetangga yang ngomongnya itu juga nggak bisa pelan gitu pun ya makanya kalau aku ngisi suara itu punya banyak banget ya suara-suara selain suara aku ya pun lanjut lagi aku sabu-sabu dulu ya pun di ruang tengah tadi di belakang aku pun ya suami aku tuh udah selesai ngepel-ngepel yang di atas sama di ruang makan tadi juga udah ngepel-ngepel di ruang tengah ya bun dan dilanjutin lagi ngepel-ngepel di ruang tamu ya bun aku sabu-sabu lagi di teras aku ya bun karena kalau di teras itu punya kotor juga sih punya kadang kalau hujan gitu pun kayak pasir-pasirnya kena air itu kan nyiprat ke teras gitu punya jadinya tuh kotor juga apalagi ya ya bun kalau pagi itu biasanya aku sabu-sabu disini tuh banyak banget ya pun kayak sampah-sampah kertas gitu pun karena biasanya anakku kan kayak mainan gitu punya bikin kertas lipat gitu kayak bikin pesawat bikin kayak kadang juga kodok-kodokan gitulah pun kata-kataan gitu sama suami aku kadang itu ya untuk sampahnya itu nggak langsung dibuang di tempatnya ya bun jadinya kalau pagi itu udah berantakan banget sama apa ya bun halaman kecil aku ini tuh juga udah kotor banget ya bun jadi nanti sekalian aja aku mau sabu-sabu karena juga udah kotor banget ya bun suami aku yang ngepel-ngepel dulu ya bun untuk terasnya karena terasnya itu kalau nggak di bel juga nggak enak ya bun jadi setelah suami selesai ngepel-ngepel di teras tinggal ngepel-ngepel di dapur aku aja ya bun kalau beres-beres rumah itu ada suami itu enak banget ya bun jadi ada yang ngebantuin juga apalagi yang aku juga libur ya bun aku dibantuin juga sama anak-anak jadinya itu untuk beres-beres hari ini tuh lebih cepet ya bun daripada biasanya kalau biasanya beres-beresnya tuh agak lama kalau untuk hari ini tuh rasanya cepet gitu pun ya karena ada yang bantuin lanjut lagi ya bun disini aku sabu-sabu dulu untuk halaman kecil aku dan untuk suami aku yang ngepel-ngepel untuk dapurnya ya bun tetap ya bun untuk sepedanya itu nggak dikeluarin karena apa ya nanti kalau misalkan kayak keluar-keluar rumah gitu pun ya kayak kepingin ngabukurit gitu pun nanti tetap pakai sepeda aku ya bun jadi sepedanya itu tetap disitu dan nggak dikeluarin lagi ya bun aku sabu-sabu dulu ya bun untuk halaman kecil aku sampai benar-benar bersih karena disini juga banyak banget ya bun untuk sampah-sampahnya sekalian juga ya bun langsung aku buang ke tempat sampahnya dan sampai sini dulu videonya semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua jangan lupa bantu like dan komen biar channel aku makin berkembang aku akhiri dulu sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax